Intro Hai sahabat pendidikan, ketemu lagi sama aku Rina Karena Rina lagi ada di SMK Teknologi Nasional Lintasa Nah karena Rina penasaran banget itu apa sih yang ada di SMK Teknologi Nasional Lintasa Yuk ikuti Rina ketemu sama aku-sama sekolahnya Nah sebelum saya ketemu sama kapal sekolahnya Saya mau ikutin foto- foto kali ini Halo Ibu, mau izin? Rina mau ketemu sama aku-sama sekolahnya boleh Sudah luar ganji? Sudah Ditunggu sebentar, selamatkan untuk menunggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di sini ada tamu Terima kasih Terima kasih Halo salas synt anda Ibu Halo salas publishers Apa khabar? Hai Rina Ibu, ilah penasaran tanggapi sama SMK Teknologi Nasional Lintasa Ibu boleh ceritain sedikit gak sih sejarah mengenai tentang SMK Teknologi Lintasa Kami SMK Teknologi Nasional dan Pasar merupakan salah satu SMK swasta Yang bernaum di bawah Perkumpulan Pendidikan Nasional dan Pasar Kami SMK Teknologi Nasional dan Pasar merupakan unit yang paling kecil Di antara dua unit yang lainnya Di mana unit pertama yang didirikan itu adalah SMK Nasional dan Pasar Ada unit Nasional dan Pasar Kami SMK Teknologi Nasional dan Pasar Yang didirikan pada tanggal 10 Februari 2029 Nah, saya tadi sudah lihat sekolahnya di luar Nah, terlaksan banget sama sarana-prasarana yang ada di SMK Nasional Ibu, budak telah pergi meninggalan Boleh sekarang Silahkan Ini mohon pulang komputer Nah, untuk komputer nasi ilmu diri itu ada berapa unit sih, Pak? Kalau kami untuk yang labu tim media ini, kebetulan kami ada 25 ribu komputer Hmm, banyak Untuk prakteknya sendiri nih, biasanya kapan dia nih? Nah, untuk praktek anak-anak, biasanya kami seminggu itu 2 tahun dengan anak-anak Tapi, nomor-nomor kenapa nih kok tidak banyak-banyaknya nih? Ini memang karena di masakan demi COVID disini, kita tidak bisa mendatangkan kesimpulan anak-anak Nah, karena ada aturan dari binas pendidikan Di mana anak-anak itu kita datangkan secara bertahap dan jumlahnya pun dilatasi Ya, kalau satu sesi di ruangan itu minimal anak-anak itu 15-20 orang Tidak boleh, tidak bisa lupa lagi Berarti tetap pengodain praktek dengan kompos yang namanya? Iya Kita tetap protokol kesehatan untuk anak-anak Di mana kita SMK itu memang harus sepatan bukan untuk laksanaan kapcata Terima kasih Baik, ini ibu ajak untuk pemilihan lakakutansi Nah, disinilah tempat praktek anak-anak yang mengambil jurusan akutansi keuangan binasai Nah, saat ini anak-anak kebetulan datang untuk melaksanakan kerja praktek Dan kebetulan juga kenapa siswanya sedikit yang datang Memang kami kasih untuk mendatangkan siswa untuk melaksanakan praktek di jurusan ini Karena memang aturannya seperti itu Dan tentu dengan protokol kesehatan yang tepat Untuk bisa kami melaksanakan pembelajaran tepat ini Baik, Lina ini salah satu ruangan yang terdapat Di mana setiap ada kegiatan kami sering berkegiatan di sini Kalau misalnya ada perayaan SMK Kalau dilaksanakan di dalam kita menggunakan ruang aula ini untuk berkegiatan Dan tadi juga kebetulan karena ada kegiatan pembelajaran Anak-anak ada kegiatan praktek di lab dekaji Nah, tadi itu juga merupakan salah satu lab yang kami miliki Di antara empat lab yang ada di SMK Denkologi Nasional Incakar Dan yang tadi itu adalah lab teknik komputer jaringan Di mana anak-anak berpraktek langsung di sana Yang khususnya untuk jurusan teknik komputer jaringan Tahun banyak, luas banget ya, lu ya Iya Terima kasih telah menonton! Nah, sahabat mitikan sekarang Sedang bersama Wakka Humas SMK Tekna Semalam mau tanya-tanya nih Tentang SMK Tekna juga sih Ibu, Ennah mau tahu SMK itu kan kejualan ya Albu Office melakukan praktek kerja lapangan dan praktek kerja Nah, untuk itu di masa pandemi SMK apa masing-masing diri itu melakukan praktek kerja? Ya, sebenarnya di masa pandemi Masa sebelum pandemi kita melakukan praktek kerja industri Di industri, di industri Nah, di pandemi ini kita melaksanakan projek walk Jadi, masing-masing siswa Sesuai dengan kompetensi keahliannya Kita berikan projek untuk mereka kerjakan Selama 3 bulan Nah, kita juga bekerja sama dengan industri Dudika Jadi, industri juga melakukan rindingan terhadap Siswa kami yang mengerjakan projek walk tersebut Nah, siswa kami juga terjun ke industri Tetapi tidak intens seperti pelaksanaan praktek kerja industri Ya, jadi Tetap match handling antara teori dan praktek Yang diberikan oleh guru produktif Disesuaikan dengan kebutuhan industri Tentunya dalam bimbingan dari guru produktif Dengan bidika Dengan dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri Nah, untuk kualitas dan keunggulannya sendiri nih Apa sih yang membedakan SMK Teknas dalam SMK SOS lainnya, Bu? Ya, kalau SMK Teknas Tadi mungkin dari kepala sekolah sudah dijelaskan Bahwa kita sekarang lagi Benar-benar menyesuaikan dengan pandemi Dari segi pembiayaan Kita bebas uang gedung Kita bebas biaya penerbangan Terus juga SPP-nya kita pun sangat terjangkar Hanya Rp380.000 per bulan Kita ada di sentral Kota Denpasar Tempatnya di daerah yang memang strategis sekali untuk dicari Ya, jadi ada di Ketera Kota Terus kita mempunyai fasilitas yang lengkap dan memadai Terus di samping itu juga kita mempunyai Lahan parkir yang sangat luas Ya, terus juga banyak keunggulan yang Memang dari lurusan kita Banyak yang diterima di dunia kerja Yang memang sesuai kompetensi mereka Dan ada juga yang melanjutkan Tetapi juga ada juga yang berwirausaha Jadi SMK Teknas ini sudah sangat bagus banget ya Udah nerapin protokol kesehatan yang berbual Evisinya jelas, terus itu peunggulan Apalagi sekarang masa pandemi ya Semua sebuah susah Dan sampah Teknas sendiri memulih keringanan dari Sudi Indonesia Ya, Ibu terima kasih Sudah ngajak Lina keliling Terus mengenalkan sekolah SMK Teknologi Indonesia Terima kasih kembali Sudah berkenan untuk Kapan-kapan Lina main kesin lagi ya Terima kasih Selamat tinggal, pamit ya Terima kasih Nah, itu tadi kegiatan Lina Untuk menunjungi SMK Teknologi Nasional Buat kalian yang menyari SMK Yuk bisa kunjungi SMK Teknologi Nasional Sekian dari Lina Lina ucapkan terima kasih Bye-bye SMK bisa SMK hebat Sampai jumpa